Oke Assalamualaikum teman-teman semua Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial Yaitu cara menambah partisi Di laptop Windows 10 ya Atau disini saya akan menambahkan partisi Untuk disk lokal C ya Disini disk lokal C itu 90,2GB Free ya Jadi 90GB free Jadi saya akan menambahnya Oke disini Cara yang pertama kita Klik kanan dulu di menu start Setelah itu pilih Management disk ya Pilih management disk Setelah itu disini teman-teman lihat Di bagian Unall patent ya Disini ada yang kosong Dan disini Kita harus Membuat partisi yang kosong terlebih dahulu Caranya disini misalkan Di disk lokal C itu masih banyak ya Kita pilih kanan Di disk lokal D Kemudian shrink volume Teman-teman shrink volume saja Kemudian Ingin membaginya berapa ya Berapa MB disini Dalam Dalam hitungan MB ya Teman-teman tinggal pilih saja Sesuaikan dengan Yang dibutuhkan Disini yang saya Yang kosong itu 65GB ya Karena disini itu Di disk lokal D Tidak ada Tidak ada menu Extend volume Atau Menambah Menambah Sage di disk lokal C Jadi Kita harus menggunakan Aplikasi pihak ketiga ya Tapi untuk di disk lokal D ini Disini kita bisa Langsung Extend volume ya Atau menambahkan Volume Atau Sage ya Secara langsung disini bisa Tapi untuk disk lokal C Tidak bisa ya Jadi kita harus Menggunakan Aplikasi pihak ketiga Jadi teman-teman harus Pilih dulu Partisipasi Yang Masih banyak Kemudian shrink volume Untuk Membaginya Setelah membaginya Disini akan ada Keterangan Unallocated ya Atau yang kosong disini Setelah itu Setelah ini teman-teman Selesai Langsung saja kita close Di bagian Dismanagement Teman-teman Download aplikasi Pihak ketiganya Yaitu Aomei ya Aomei di AomeiTech.com Teman-teman Pilih yang ini Aomei Partition Assistant Standar Download yang free ya Disini Hanya ukurannya 29 MB Teman-teman tinggal download Seperti biasa Oke Setelah itu disini Karena saya sudah download Saya langsung saja Buka Aomei ya Nah maka disini Ada keterangan Yang ini ya Yang unallocated Teman-teman tinggal Pilih yang ini Setelah itu disini Ini di local C Kita klik kanan Saja di Partisi unallocated Yang ini Klik kanan Kemudian Pilih Merge partition Setelah itu disini Teman-teman Langsung saja Tentang di bagian Partisi C Yang ini Langsung klik Oke Setelah itu disini Teman-teman Langsung saja Klik apply Kita tunggu Oke disini Ada Keterangan ya Ada keterangan Seperti ini Kita langsung saja Think of process Oke di bagian ini Teman-teman Langsung saja Klik saja oke ya Otomatik Kita klik oke Kita tunggu Sampai Operation progressnya Selesai Ini lumayan Lama ya Lumayan cukup lama Jadi teman-teman tinggal Lakukan saja Seperti ini Jadi nanti Saya sudah Mungkin Di Close dulu ya Nanti kan saya Sambung lagi Tapi di keterangan Disini itu Partisi C itu Dislocal C 90GB ya Nanti kita akan Lihat hasilnya Nanti saya Kita akan Lanjutkan lagi Oke Setelah tadi Melakukan Proses Menambah partisi Disini sudah selesai ya Jadi Lumayan Cukup lama Nah disini Kita coba cek Di management disk ya Kita klik kanan Di menu start Setelah itu Pilih management disk Nah maka Disini untuk Partisi yang Unlocked Unlocked Tadi sudah Tidak ada ya Disini sudah Ditambahkan ke Disk local C ya Ini sudah Tidak ada Nah disini Kita coba cek Di bagian Disk SPG Nah disini Disk local C Disini sudah Bertambah Yang tadinya 90GB Sekarang Bertambah menjadi 154GB Yang free ya Ini tadi Sudah berhasil Untuk menambah partisi Di laptop Di Windows 10 Dan juga Untuk menambah partisi Di disk local C Nah semoga Teman-teman bisa Mempraktikannya sendiri Semoga bisa Memberikan manfaat Jangan lupa untuk Like, comment, share Dan juga subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih